Gus Suni Ploso putra siapa? Profil calon suami Ning Hasna anak Gus Kausar, lengkap dengan umur dan orang tua. Agus Suni Dinu Muhammad atau yang akrab disebut dengan Gus Suni Ploso resmi melamar Ning Hasna Nailufer anak dari Gus Kausar. Momen lamaran Gus Suni dan Ning Hasna juga banyak dibagikan di media sosial dan viral sebagai hari patah hati santri dan santriwati Ponpes Alfalah, Ploso, Kediri. Pemuda tampan yang juga akrab dipanggil Sony tersebut bukan sosok asing di pondok pesantren Alfalah, Ploso, Kediri. Para santri dan santriwati sudah sangat mengenal dan akrab dengan sosok panutan satu ini. Berikut ulasan singkat terkait profil Gus Suni Ploso yang dikutip dari berbagai sumber yang ada. Gus Suni Ploso adalah calon suami Ning Hasna Nailufer yang telah resmi melamar putri Gus Kausar. Ia melamar Ning Hasna yang saat ini telah berusia 18 tahun, sedangkan Gus Sony sendiri saat ini telah berumur 24 tahun. Memiliki nama lengkap Agus Suni Dinu Muhammad, Gus Suni merupakan putra dari Gus Fahim Rouyani sekaligus cucu dari Kiai Haji, Fuad Munim Jazuli. Kakeknya merupakan salah satu pengasuh Ponpes Alfalah, Ploso, Mojo, Kediri, bersama beberapa Kiai besar lainnya. Santri Tampan ini bersama kedua orang tua sudah secara turun-temurun mengabdi sebagai pengasuh para santri di Ploso, Kediri. Bahkan, Gus Suni sendiri sering ditugaskan untuk bersilaturahmi ke berbagai cabang Ponpes Alfalah yang tersebar di beberapa wilayah hingga Pekalongan, Jawa Tengah. Menjadi calon menantu Gus Kausar merupakan sebuah kehormatan luar biasa bagi dirinya. Sebab, Gus Kausar sendiri merupakan anak dari Kiai Haji Nurul Huda Jazuli pengasuh Pondok Pesantren Alfalah, Ploso, Mojo, Kabupaten, Kediri. Artinya, ia akan menikahi cucu dari keturunan pendiri salah satu Pondok Pesantren terbesar di Jawa Timur. Terlebih lagi, Gus Suni akan memiliki seorang calon istri seorang Hafidoh yang sangat terkenal di Ploso, Kediri. Nah, itulah ulasan singkat terkait Gus Suni Ploso. Terima kasih sudah menyimak dengan seksama. Terima kasih sudah menonton!